Pemirsa meski libur panjang sejak tanggal 8 hingga 11 Februari berdatang, sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal terlihat sepi penumpang pada hari Jumat pagi 9 Februari 2024. Biasanya momen libur panjang hari besar keagamaan, seperti Israt Miraj dan Imlek, kerap dimanfaatkan masyarakat Tanja Barat walaupun luar daerah untuk mengisi waktu liburan, baik untuk pulang kampung atau sekedar jalan-jalan. Namun tidak untuk tahun ini, aktivitas sejumlah pelabuhan justru terlihat sepi. Hal ini seperti diungkapkan Amiruddin, menurutnya dibandingkan tahun lalu di momen yang sama. Tahun ini sepi penumpang tengah dirasakan oleh para agen pelayaran di sejumlah pelabuhan dan penumpang yang ingin berangkat hanya penumpang lokal. Diakui Amiruddin, satu kapal speedboot saat ini hanya berisikan sekitar 10 orang penumpang yang akan berangkat menggunakan jasa kapal speedboot miliknya. Tujuan Pulau Kijang dan Sabak Sementara itu, koordinator pelabuhan sungai LLAST, Pemika Armalina mengatakan. Selain saat ini sepi penumpang, dirasakan oleh para agen pelayaran kapal speedboot. Di musim hujan saat ini, para agen pelayaran diimbau untuk tetap menjaga keselamatan penumpang. Pastikan pelampung lifejacket dan lifeboy selalu tersedia di kapal, agar penumpang tetap terjaga. Kalau aktivitas di pelabuhan nasdaf, malu-malu seperti biasa, malah sampai hari ini sepertinya masih sepi. Agak sepi ya? Untuk keselamatan pelayaran kan, sepanyol, 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 jaket, lifeboy, atau yang lainnya tetap kita anjurkan ke agen pelayaran sama anak-anak pelayaran untuk tetap menemukan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.